Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merujuk pada profil pesantren Tepu Irang yang diterbitkan oleh Bustaka Tepu Irang 2011 Giyah Haji Hashim Ash'ari merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Tepu Irang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Sosoknya dikenal sebagai tokoh ulama pemikir dan pejuang Serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia pada abad ke-20 Giyah Haji Hashim Ash'ari lahir pada Selasa Keliwon, 24 Tulkodeh 1287 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Mesehi di pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang Dia merupakan anak ketiga dari sebelas bersaudara, putra dari pasangan Giyah Ash'ari dan Nyai Halimah Dari jalur ayah, nasab Giyah Hashim Ash'ari bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Jaqtar Shadiq bin Muhammad Al-Bakir Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit Yaitu Raja Brawijaya V atau Lembu Petang yang berputra Karebet atau Jakatingkir Dalam sejarah tercatat, Jakatingkir adalah Raja Pajang pertama pada tahun 1568 Mesehi Dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adi Wijaya Pengasuh pesantren Tepu Ereng Jombang, Giyah Haji Abdul Hakim Mahfud mengungkapkan Giyah Hashim Ash'ari mulai berkelana untuk belajar gesejumlah pesantren di usia 15 tahun Dia pernah menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang Pesantren Wonokoyo Probolinggo Kemudian pesantren Langitan Tuban Dan pesantren Trengilis Surabaya Pada usia 15 tahun, beliau mulai meninggalkan rumah Menjadi santri dan tinggal di beberapa pesantren Merujuk pada buku profil pesantren Tepu Ereng Giyah Haji Hashim Ash'ari melanjutkan mencari ilmu ke pesantren Kademangan Bangkalan Madura Di bawah asuhan Giyah Holil bin Abdul Latif Kemudian pada tahun 137 atau tahun 1891 Mesehi Giyah Haji Hashim Ash'ari kembali ke Tanah Jawa Dan belajar di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo Di bawah pimpinan Giyah Yaakub Pada usia 21 tahun, Giyah Haji Hashim Ash'ari menikah dengan Nafisah Salah seorang putri Giyah Yaakub Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Mesehi Atau 138 Hijriyah Tidak lama kemudian, Giyah Hashim Ash'ari bersama istri dan mertuanya Berangkat ke Mekah Guna menunaikan ibadah haji Kesempatan di Tanah Suci juga digunakan Untuk memperdalam ilmu pengetahuannya Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya Terutama ilmu hadis Namun saat berada di Mekah Istri Giyah Haji Hashim Ash'ari meninggal dunia Demikian pula dengan anaknya yang dilahirkan di Mekah Giyah Haji Hashim Ash'ari kembali ke Tanah Air Kemudian pada periode kedua Beliau kembali ke Mekah Giyah Haji Hashim Ash'ari rajin menemui ulama-ulama besar Untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka Karena keilmuannya yang dinilai sudah mempuni Giyah Haji Hashim Ash'ari dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haro Bersama tujuh ulama Indonesia lainnya Antara lain Sheikh Nawawi Al-Bantani Dan Sheikh Ahmad Khotib Al-Minang Kabawi Di Mekah Giyah Haji Hashim Ash'ari memiliki banyak murid dari berbagai negara Beberapa muridnya antara lain Sheikh Sha'adullah Al-Maimani Beliau adalah mufti di Bombay, India Sheikh Omar Hamdan Ahli hadis di Mekah Serta Ash-Shihab Ahmad bin Abdullah Syiria Kemudian murid dari Tanah Air Antara lain Giyah Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak beras jombang Giyah Haji Raden Asnawi Kudus Giyah Haji Dahlan Kudus Serta Giyah Haji Bisri Sansuri dan Anyar Dan Giyah Haji Soleh Tayu Pada tahun ketujuh di Mekah Tepatnya tahun 1899 Giyah Haji Hashim Ash'ari menikah dengan Khotija Putri Giyah Romli dari desa Karangkates Kediri Setelah pernikahan itu Giyah Haji Hashim Ash'ari kembali ke Indonesia Pada tahun 1899 Giyah Haji Hashim Ash'ari mendirikan pesantren Tepu Ireng Awalnya santri berjumlah delapan Lalu tiga bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang Dua tahun setelah mendirikan pesantren Khotija istri Giyah Haji Hashim Ash'ari meninggal dunia Tanpa meninggalkan putra Giyah Haji Hashim Ash'ari kemudian menikah dengan Nafikoh Putri Giyah Ilyas Pengasuh pesantren Sewulan Madiun Yang dikaruniai 10 anak Pada akhir 1920-an Nyai Nafikoh wafat Giyah Hashim Ash'ari kemudian menikah dengan Nyai Masruroh Dan dikaruniai 4 anak Kemudian setelah itu Beliau mendirikan harutun ulama Setelah mendapatkan masukan dari berbagai Giyah pengasuh pesantren Serta petunjuk gurunya Yaitu Giyah Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura Organisasi kebangkitan ulama itu Secara resmi didirikan pada 16 Rojab 1344 Hijriah Atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi Dengan Giyah Haji Hashim Ash'ari dipercaya sebagai rois akbar Menurut Giyah Haji Abdul Hakim Mahfud Pengasuh pesantren Tebu Erng Berdirinya NU bukan sekedar keinginan untuk membangun barisan NU berdiri untuk merespon situasi dunia Islam kala itu Yang sedang dilanda pertentangan paham Antara paham pembaharuan dengan paham bermadhab Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing NU hadir dengan pemikiran yang lebih muderat Pandangan NU yang lebih muderat Pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam Menjadi lebih mudah Giyah Haji Hashim Ash'ari memiliki pengaruh besar yang membuat Belanda dan Jepang segan Saat Belanda menjajah Giyah Haji Hashim Ash'ari pernah diberi anugerah bintang jasa Namun pemberian dari Belanda ditolak olehnya Pada masa Belanda pula Giyah Haji Hashim Ash'ari pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah Serta fatwa haram per Giyah Haji dengan naik kapal milik Belanda Menurut Ahmad Subaidi, dosen Uwin Jakarta Dalam buku Giyah Haji Hashim Ash'ari Pengabdian seorang Kiai untuk negeri Fatwa tersebut membuat Belanda kelimpungan Fatwa jihad melawan penjajah memantik perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat Kemudian fatwa haram per Giyah Haji dengan naik kapal milik Belanda Membuat banyak jemaah calon haji yang membatalkan keberangkatan ke Tanah Suji Sementara pada masa pendudukan Jepang Giyah Haji Hashim Ash'ari pernah ditahan Karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi Hal ini yang dinamakan Saikere Saikere adalah penghormatan kepada Dewa Matahari Dengan membungkukkan badan mengarah pada matahari terbit Hal ini wajib dilakukan oleh bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang Jepang menginginkan penduduk Indonesia menakukan Saikere Karena tradisi ini sebagai wujud penghormatan terhadap Kaisar Jepang Pada masa awal Indonesia merdeka Belanda dengan membonceng NICA bermaksud kembali menduduki Indonesia Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia Giyah Haji Hashim Ash'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad Untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu Resolusi jihad yang ditanda tangani di Surabaya tersebut Mampu membangkitkan spirit perjuangan Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Pada waktu selanjutnya Fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan di mana-mana Terhadap tentara Belanda dan sekutu Salah satu yang terbesar dan heroik Yakni peristiwa di Surabaya Oleh arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November 1945 Yang dikomandani oleh Bung Tongu Kemudian pada tanggal 25 Juli 1947 Beliau wafat dan jenazah na digebumikan di pesantren Tepu Irang Jombang Satu dari sekian banyak konstribusi besar Giyah Haji Hashim Ash'ari terhadap bangsa Indonesia Yakni menyatukan dua kubu yang berseteru Untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir Atas petunjuk Giyah Haji Hashim Ash'ari Para ulama yang terpelah menjadi dua kubu dalam menentukan dasar negara Indonesia Akhirnya menyepakati penghapusan tujuh kata pada piagam Jakarta Penghapusan tujuh kata pada piagam Jakarta tersebut Selain menghentikan polomik dasar negara Juga menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia Dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia NKRI Atas jasanya semasa hidup terhadap negara Hadratusya Hashim Ash'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional Pada tanggal 17 November 1964 Itulah napatilah senarotun ulama Serta biografi Giyah Haji Hashim Ash'ari Asal silsila dan pemikiran Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua Dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh